Periwayat-periwayat menyebutkan tentang kebiasaan Nabi SAW adalah apabila beliau sedang tertimpa oleh permasalahan besar, sedang dirundung oleh persoalan besar, maka Nabi itu berlindung kepada sholatnya. Beliau mengambil air wudhu, sholat, itu permasalahan besar jadi kecil ketika sholat. Itu siapa Nabi Muhammad SAW? Siapa Nabi Muhammad? Uswatun Hasanah, teladan kita yang terbaik. Nah kalau kita mendapatkan masalah, masalah rumah tangga kah? Bekalah hilun bini? Atau masalah pekerjaan kah? Atau masalah di lingkungan, di masyarakat yang menurut kamu itu adalah beban besar? Keusah, repot, ambil wudhu, sholat, berlindung dengan sholatmu, minta kepada Allah SWT, itu yang besar jadi kecil itu. Jadi hilang, jadi ringan. Ini, gini mampak ada stres, sembahyang gak ada pernah. Ulun dipe dapat masalah macam, ucang ini, bini ke ini, tetangga ke ini, kayak apa ulun? Ini sembahyang lah, gak ada, pantas. Coba sembahyang, gak ada mungkin sampai seperti itu. Karena kamu kalau sembahyang berarti kamu melibatkan Allah dalam pulusan kamu. Tapi kalau kamu tinggalkan sholatmu, berarti kamu ingin menanggungnya sendiri. Tidak melibatkan Allah. Sanggup gak kamu? Gak akan sanggup. Tapi kalau kita melibatkan Allah SWT, Allah maha kuasa, Allah maha kuat. Allah maha menentukan segalanya. Bahkan permasalahan yang kamu hadapi itu dari Allah itu. Kamu berlindung kepada Allah dalam sholatmu, Allah akan lindungi kamu. Makanya hal-hal yang berat menjadi ringan dengan sholat. Buktikan!